Ya, belakangan ini Papa lagi suka nginap di sini, karena katanya bisa isi angkat. Ya, belakangan ini Papa lagi suka nginap di sini, karena katanya bisa isi angkat, bisa ikut konten, kan kan suka ikutan konten juga, jadi emang lebih sering di sini. Sebenernya sih, jawaban yang sebenernya ini dari Bude, Bude yang biasa. Jadi kemarin ada lah kita punya petaka ya, jadi Bude bilang sama saya datang ke rumah, kan kemudian Bude bilang, Papa tuh pernah bilang begini sama Bude gitu, Bude yang ngasih tau ke saya. Katanya, langsung aja mau tinggal di rumah Ricis, menjaga Ricis. Jadi kalau pertanyaan Papa ada di sini, jawabannya itu, jawabannya adalah, Papa mengatakan pada Bude, Bude ngeliat pada saya, saya mau jaga Ricis, saya mau jaga Ricis aja. Karena kan tau ada kakak-kakaknya udah ngejagain, jadi memang di sini tujuannya adalah mau jaga Ricis. Tapi kak Uci sendiri sering curhat nggak sih kalau Papa gitu soal jodoh atau soal apa, lagi ada masalah atau apa lagi gitu. Aku tertutup banget, jarang, bahkan Bok Uci bilang aku anaknya jarang cerita, kecuali kalau ditanya. Oh tugas kita emang korek-korek. Tugas para kakak-kakak ini mengkorek-korek, kita semua jadi anak-anak berbantu untuk orang tua kita insya Allah. Tapi di antara Mbak Uci maupun Kak Cindy yang lebih sering menasihati Icis siapa sih? Icis menasihati kita, jangan salah. Jangan salah, jangan salah. Jangan salah, jangan salah, jangan salah. Jadi kita kan ada grup family ya deh ya. Jadi kita kan di grup family tuh kita suka bilang, keinget lagi nih maksudnya, kok sesek ya dadanya? Kok sesek ya dadanya? Kayak sakit ya gitu. Tapi apa deh, adanya bilang, udah lah gitu ya. Dia suka sibuk-sibuk, bersibuk, kekegiatan. Kalau udah papa udah di surga tenang aja. Cuman kadang, ya saya pikir saya kan yang menguatkan adik-adik saya. Tapi nyatanya saya bilang, kok kayaknya sesek ya dadanya, kok kayaknya kayak rasa hampal gitu. Apa sih yang paling berkesan gitu mungkin dengan ayah? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan dan menonjol ya papa periang. Iya, udah periang. Jadi kan kalau periang itu papa tuh ramein. Paling ramein. Yucu orangnya susu. Jadi pas kalau papa udah gak ada ya, ada yang hampal lagi tuh, kosong gitu. Jadi tetap kita harus biasakan. Jadi kemarin waktu ke Batam itu, itu pun ini lagi nih. Aduh, aduh ya bentar. Tidak apa-apa. 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 Mungkin ada yang berkesan gitu, yang paling berkesan dengan salah papa. Papa yang paling berkesan, yang pertama ceria. Kalau orang Ciska memang terakhir di rumah barang-barang kan. Papa paling deket sama semua orang yang ada di rumah ini. Atau orang yang di pos. Seperti apa? Mungkin kan boleh ceritain? Jadi hari pertama pas papa menimbulkan hari Bia. Jadi malam Sabtunya itu malam setelah kita memakamkan. Jadi Cindy mimpi ada papa di taman bunga. Bunganya itu tuh cantik banget warna-warni. Terus bersinar, senyum ke kita. Jadi di mimpi itu ada Cindy, ada Mba Oki, ada Ricis, ada Ibu. Jadi kita kayak gandengan, berempat. Terus, Papa gitu. Jadi kita tidak jaga-jaga sama papa. Terus papa juga berbicara, tidak ngomong apa-apa. Cuman senyum, lebar. Terus di situ Mba Oki bilang dalam mimpi, ini pertemuan kita paling terakhir ya, apa? Terus dia bilang, enggak kok masih bisa ketemu lagi nanti. Mba Oki, oh iya gitu. Cuman sebagainya. Itu pertanda, insya Allah, meniga dalam kebaik ya berarti ya. Jadi dengan mimpi yang seperti itu. Iya, insya Allah. Jadi pas setelah mimpi itu ada, jadi lebih tenang gitu. Insya Allah, papa bahagia di dalam bumi, insya Allah. Mohon doanya, Ayis. Kalau dari Kau Oki sendiri pernah dimimpiin mungkin, Kak? Belum ya, belum mimpi ini. Makanya ini Masya Allah, ini udah beda mimpi papa. Terkadang kalau mimpi, ini ya, ini aku bangun sih gitu ya. Kan kalau ada usaha ini, mau nanya itu beneran enggak sih mimpi? Ya, doain aja semoga, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan doanya ya. Mungkin papa mau tunjukin ya, dan kita nggak terlalu sedih gitu. Ameer. Kalau dari Kak Iji sendiri udah pernah dimimpiin, Kak Mimpi? Belum, belum dari hari pertama sampai sekarang belum. Belum ada mimpi. Dan anak-anak tutup, kayak anak Mba Oki. Iya, mungkin seperti apa? Banyak yang datang, masih mendoakan terus, Alhamdulillah. Dan kemarin, hari Sabtu, kita pergi ke Batam. Memang karena di Batam itu ada rumah kami kecil dan rumah kami remaja. Ya, jadi papa itu sebelum papa menikah, eh sebelum papa punya anak. Kalau papa sudah membangun rumah itulah dengan perjuangannya beliau. Sampai akhirnya istri dan anak-anaknya kami ini tinggal di rumah itu. Jadi itu rumah penuh dengan kenangan. Di mana rumah itu kemarin kami datang, memang tujuannya adalah untuk membersihkan dan membereskan, merapikan. Kita ambil barang-barang yang penting, kita simpan surat-surat atau yang lain-lain yang penting-penting ya. Karena memang rencananya rumah di Tiban itu insya Allah kita, itu kan rumah penuh kenangan, rumah legend lah istilahnya ya. Rumahnya kami yang setiap sudutnya ada kenangan, setiap sudutnya mengingatkan kami akan masa kecil dan masa remaja kami. Sehingga rumah itu insya Allah akan kami jadikan rumah Al-Quran. Jadi secepat mungkin kemarin kita datang kesana, kita beresin semuanya. Sebenarnya kemarin itu ke Batam tidak hanya sekedar membereskan dan membersihkan rumah, kita bagi tugas. Ada anak-anak kita yang menerima tamu, jadi tamu-tamunya papa, teman-temannya papa, tetangga-tetangga itu datang. Mengucapkan bela sungkawa dan kemudian menceritakan tentang papa. Kemudian saya juga bertanya kepada teman-teman papa, kepada tetangga-tetangga. Mungkin ada ucapan-ucapan papa yang sekiranya kami bisa lakukan. Mungkin ada pesan-pesannya papa yang kami belum dengar, seperti itu. Jadi kalau kemarin tugasnya itu menerima tamu.